Intro Nama Bunga Zainal memang tengah santer diperbincangkan oleh publik Hal itu lantaran dirinya belum lama ini mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan 15 miliar Dengan iming-iming investasi yang ternyata bodong Pasca resmi melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Bunga Zainal terlihat menyambangi poda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik Setelah berjam-jam menjalani pemeriksaan sebagai korban Bunga Zainal mengaku telah dimintai keterangan terkait kronologi kejadian Serta skema investasi yang ditawarkan oleh sang pelaku Meski sebelumnya ada mediasi bersama pelaku Bunga Zainal nampaknya sudah habis kesabaran dan akan meneruskan kasus ini sampai tuntas Hari ini Alhamdulillah banget Kita ada panggilan hari pertama untuk pemeriksaan kasus penipuan yang saya alamin Tadi dari jam 10 lewat ya? Ya 10 pagi 10 pagi Sampai sekarang jam berapa nih? Setengah 7 baru selesai Ada sekitar 25 pertanyaan Dan kita juga tadi sudah menyerahkan bukti-bukti atas dugaan penipuannya juga Alhamdulillahnya sih Tapi hampir lengkap ya Cuma masih ada beberapa dokumen yang harus susulan Kalau ada orang salah ya harusnya kan minta maaf Lebih kayak lenggowo lah karena dia tahu salah Tapi biasa lagi-lagi kan kalau tahu dia dilaporkan akan makin Biasanya penjalan itu semakin apa ya? Kayak megebu-gebu playing victim terus kayak malah ngepost-ngepost sesuatu yang menantang gitu Artinya dia siap banget berperang katanya Jadi yaudah kalau dia siap berperang ya kita lebih siap lagi Yang saya tahu dia cuma menawarkan investasi di bidang pengadaan Jadi pengadaan itu banyak macem-macem ya Tiba-tiba ada sembako lah tiba-tiba ada minyak lah tiba-tiba ada beras bibit macem-macem lain itu Cuma kan saya waktu itu belum paham sekali ya apa sih itu pengadaan gitu Makanya dia kasih kita presentasi lah di awal kayak ini loh video kegiatan saya di tempat kerja Lalu purchase order yang diberikan tuh bener-bener mirip banget dengan aslinya Terus kita setiap kali ke Bali ya memang dia kayak merasa eh kamu kalau mau datang ke tempat kerjaku ayo loh ayo loh gitu Tapi inget ya kalau artinya dia sudah menekankan ke saya ada kode etik berbisnis Jadi kamu gak boleh kasih tahu ke orang-orang di staffku di kantorku bahwa kamu ini investor aku kayak gitu Karena saya memang sangat komit dengan kode etik berbisnis ya jadi saya gak akan ngomong-ngomong tuh ke orang-orang Emang di awal Agustus itu kita masih ada apa ya mediasi lah kekeluargaan juga tanggal 8 Agustus 2024 itu kita panggil terlapor untuk datang ke kantor suami saya Mau tahu nih kayak apa solusi terbaiknya gitu tapi setelah itu kita juga kirimkan somasi juga gak ada tangkepan sampai hari ini Iya datang kita mediasi terus kemudian yang bersangkutan juga memberikan keterangan atau pernyataan bahwa bersalah ya sudah menyalahgunakan duit ibu bunga Nah kemudian ada janji-janji ataupun jalan keluar yang ditawarkan gitu supaya tidak dilanjutkan ke proses hukum Tapi ya seperti lagu ya janji-janji tinggal janji akhirnya kita tungguin gak ada juga ya ibu ya akhirnya kita berinisiatif untuk memberikan somasi Somasi dan juga jangka waktu sudah kita lakukan tidak ada balasan kemudian maka upaya hukum ini adalah upaya hukum yang memang harus kita lakukan Uang 15 miliar itu adalah uang gabungan Sekali lagi di garis bawahnya adalah uang gabungan itu antara uang pribadi saya Uang dua perusahaan saya yaitu PT Bunga Cipta Mandiri dan CV Bunga Kreatif Studio Dan juga uang pribadi suami saya Nah pada hari ini yang saya laporkan itu masih satu kasus yaitu ketiga perusahaan saya Ketiga uang pribadi saya dulu nih pribadi CV dan PT saya Kalau uang suami saya itu menyusul Menjadi cobaan yang begitu berat pastinya bagi Bunga Zainal yang harus kehilangan uang dengan nominal yang tidak sedikit Atas kejadian ini Bunga Zainal pun tak bisa menahan air mata Ketika ia menyatakan jika uang yang dibawa kabur oleh pelaku sesungguhnya ialah bekal untuk pendidikan sang anak Lantas benarkah adanya musibah ini telah membuat hidup Bunga Zainal berubah drastis? Kalo yang gede sih udah cukup ngerti sih Oh ya karena udah main sosmed juga gitu Udah banyak pertanyaan juga dari temen-temannya Aku memang belakangan baru beberapa hari ini ya Setelah aku pos di sosmed itu baru banget kayak jujur sama anak-anak Apa yang terjadi sama aku gitu Yang gede cukup ngerti Yang kecil ya masih apa ya Masih kayak berusaha untuk menenangin saya sih Mbak Karena ya aduh gimana ya Nggak doa mas anak susah banget sih kayak Ya karena uang yang digunakan itu memang juga Uang yang memang saya alokasikan untuk pendidikan anak sih Mbak Suamiku tuh bener-bener nggak pernah marah Mbak Nggak pernah kayak mencoba untuk menekan saya atau gimana Beliau tuh bener-bener ngerti banget posisi Jadi saya tuh tertekan karena uang suami saya juga saya gunakan gitu Terus lebih ke support system banget Kayak Gu Ratna ini ada salah satu tim lawyer suami saya juga Memang suami saya set up untuk bisa bantu saya Walaupun dia nggak muncul di media gitu Karena memang dia bukan orang depan layar ya Bukan public figure juga Jadi sepertinya dari belakang sih Background suami saya lagi-lagi selalu ya netizen tuh selalu kayak Oh iya kan suaminya kaya Kan kamu orang kaya tuh Orang kaya atau orang nanapun lah Kalau kehilangan uang senilai 15 miliar tuh gimana sih rasanya gitu Jadi jangan kasih pertanyaan atau Tolong banget gitu Jangan kasih komentar-komentar kayak gitu tuh Bener-bener bikin saya makin drop banget gitu Karena uang itu tuh kita tidak mengambil dari uang negara Kita tidak mencuri uang negara Makanya saya berani melaporkan itu ke Polde Metro Jaya Karena uang yang saya hasilkan atau uang yang lenyap itu adalah Uang yang bener-bener Saya cari dengan jeripaya sendiri gitu Kalau dibilang sekarang Minimin-minimin budget pasti lah Namanya orang pasti ada cicilan Terus bayaran sekolah Kan apalagi semua juga tau ya Saya punya anak yang ingin tau ya Kalau uang sekolah itu gak murah Terus jadi keperluan-perluan pribadi Ya mungkin yang gak perlu-perlu ya udah saya cut off Harapan saya sih uang saya bisa kembali ya mba Itu kan bukan uang kecil gitu Apalagi uang itu bener-bener hasil jeripaya saya sendiri Selama saya kerja di dunia entertain ya gitu Kalau banyak mungkin komentar-komentar Kok duit saya banyak banget gitu 15 miliar tuh duit dari mana gitu kan Banyak aja ya netizen tuh yang nanya-nanya kayak gitu Cuma ya saya kan syuting tuh kan bukan dari Sekarang-sekarang Saya udah dari 13 tahun saya syuting-syuting gitu Jadi uang itu udah terkumpul sejak lama Terus ditambah lagi saya ada bisnis-bisnis yang real Yang memang bisnis saya tuh terlihat gitu kan Ada bisnis kantornya, produknya Jadi saya rasa kalau saya punya uang 15 miliar tuh bukan Seperti yang saya tadi sampaikan juga bahwa itu adalah duit gabungan kan Total keseluruhan kerugian saya dan suami saya Jadi harapan besar saya ya uangnya bisa kembali Selamat menikmati